Kembali lagi di pertualangan kita di Hong Kong. Hong Kong ternyata banyak menyimpan kejutan desinasi unik dan juga menarik. So, ini dia sisi lain Hong Kong. Hari ini kita akan eksplor keindahan Hong Kong dari UNESCO Global Geopark di Saikung. Di sana kita bisa melihat view indah dari bendungan spektakuler ini. Oke guys, kita udah sampai di mana? East Dam. East Dam atau bendungan yang sangat-sangat besar dan gokil dan indah banget di Hong Kong. Dan ini tuh bagian dari UNESCO Global Geopark ya. Ini bagus banget, keren. Persatuan antara laut dan juga pegunungan, bukit, dan ada danau. Dan tadi kita jalan ke sini ada sekitar, lewatin tiga bendungan. Dan gede-gede bendungannya. Dan bagus banget view-nya sepanjang jalan. Cakup. Waduk ini mulai menyimpan air pada tahun 1977 dan mulai beroperasi pada tahun 1978. Bayangkan, bendungan di tepi pantai yang indah disertai bukit-bukit yang berjajar rapi mengelilinginya. Sungguh tidak menyangka bisa menikmati view spektakuler ini di Hong Kong. Dan ini tuh sekitar satu jaman dari pusat Hong Kong. Dan kita bisa ngeliat keindahan alam seperti ini. Luar biasa. Wow, ini view ikoniknya. Bener-bener indah banget guys. Ini damnya, ini bagian atasnya. Dan bagian bawah itu juga ada penghalang buat air laut gitu ya. Jadi bawah sini juga ada danau kuatan gitu. Gokil sih. Dan kalian bisa trekking atau jalan-jalan ke sebelah sana juga. Dan view-nya amazing. Guys, disini juga banyak sekali batu-batu heksagonal seperti ini. Karena waktu pembangunan bendungan ini, pas digali, ternyata banyak sekali batu-batu vulkanik yang heksagonal seperti ini. Jadi tuh sekarang banyak banget ya kalau kalian ikutin trail ini ke atas. Banyak banget batu-batu heksagonal. Nah, kalau sebelah sini tuh view sebelah kanannya ya. Jadi tuh disini tuh ada dua view. Satu view yang ke laut, satu view yang ke, ini boleh dibilang ke danau dan juga ke pergunungannya. Kesokan harinya, kita naik kapal dan berencana untuk menjelajahi Pulau Cengcau. Hong Kong memiliki banyak sekali pulau yang tersebar di sepanjang perairannya. Dan Cengcau, salah satu pulau yang cukup besar dan menarik untuk dieksplor. Disini kita naik fast ferry, yang hanya makan waktu kurang lebih 30 menitan dari sentral Hong Kong ke Pulau Cengcau. Oh iya, selama di Hong Kong, kita lebih sering memakai transportasi lokal disini. Karena transportasi di Hong Kong sangat memadai. Banyak sekali opsi, mulai dari keretanya, bus maupun kapalnya. Semua dikelola baik dan sangat bisa diandalkan. So guys, sekarang kita berada di Pulau Cengcau. Jadi Hong Kong itu banyak sekali pulau-pulau kecil ya. Salah satunya bisa kalian nikmati adalah pulau ini, pulau Cengcau ini. Dan pulau ini sangat unik karena banyak sekali atraksi. Dan juga, lucunya, pulau ini itu cuma ada sepeda. Jadi nggak ada mobil ya, kayak gitu guys. Lucu. Disini kita akan banyak eksplor, oke? Seru, aku suka sih vibes-nya. Dan juga Cengcau ini terkenal akan kulinernya. Street food dan juga makanan. Oke, kita eksplor yuk. Let's go. Sesampai di Cengcau, yang pertama kali aku lihat adalah banyak sekali sepeda disini. Dan ternyata, sepeda adalah transportasi utama di pulau ini. Oke, sebelum kita eksplor pulau ini, ada baiknya kita isi kalori dulu. Dan kayaknya tiada makanan yang paling tepat, selain makanan khas daerah sini, yaitu dimsum. Kita makan dimsum dulu, baru nyampe karena masih pagi juga ya, lapar. Tuh, ca, 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 ca. Ya, oke. Nggak tahu apa bahasa Katondis ya. Oke, aku rasa tunjuk-tunjukannya pesan ini. Ada bakpao juga. Dibilas dulu, aku lihat ini karena setiap kita makan, yang orang-orang sebelah kita tuh selalu lakuin hal seperti ini. Jadi kayaknya udah kayak tradisi gitu ya di sini ya. Jadi kita ikutin. Enak. Isi udang. Jadi sebenarnya dimsum ini sih gampang ya. Kita tinggal pilih, apabila kalian mau tinggal tunjuk aja. One, satu. Udah dibawain. Kalau mau dua, bilang aja dua. Ini enak sih. Ini dimsum lokal gitu. Karena memang Hongkong ku terkenal akan makanan atau kulinernya tuh dimsum-dimsum seperti ini ya. Ini enak banget. Ini ada siomai. Kalau kita panggilnya siomai ya. Cuma kalau di sini bilangnya nggak tahu apa. Hmm, enak deh. Kaki ayam. Hmm. Hmm, bumbunya beda banget ini. Pesan apa lagi tuh? Kebetulan ada nasi langsung. Langsung ambil ya. Iya. Ini tuh baru mateng guys. Panas banget ya. Panas banget sih. Enak. Semuanya di sini tuh serba panas. Tee-nya panas banget. Iya, denger. Makanannya panas, dimsum-dimsum-dimsumnya panas. Tapi enak sih makanan yang hot. Ini lezatnya. Ini mau suami kamu, tapi panas banget. Panas banget. Panas banget. Hmm. Hmm. Lagingnya empuk. Empuknya. Apa, rempah-rempahnya merosak banget ya. Hmm, enak. Ini menurutku salah satu nasi yang paling enak selama kita di Hongkong. Iya. Setelah kenyang dan senang, kita pun mulai mengeksplor pulau ini. Salah satu atraksi di pulau ini adalah pantainya yang berpasir putih dan sempurna. Atraksi lainnya adalah arsitektur dan nuansa pulau ini. Guys, di Cengcau, ini ikoniknya nih. Jadi kita bisa tulis nama kita atau harapan atau apa ya, pesan-pesan gitu ya. Iya, di doa-doa gitu. Dan tempel di sini. Dan nanti puluhan tahun kemudian kita kembali lagi ke sini. Mungkin masih ada ya, kalau orang nggak jahil copotin. Kayaknya nggak ada yang copotin soalnya. Nih, full. Seru sih, unik. Yuk, kita pasang dulu yuk. Nah, belinya tuh di sini guys. Kita bisa custom. Nggak kebuka. Ini hari apa? 17. Oh, belum, belum. Nanti bentar lagi. Ini Kamis? Baru jam 10. Oh, satu jam lagi. Satu jam lagi kita balik lah ya. Yuk kita ke pantai dulu yuk. 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 Aku suka banget pulau ini. Iya, aku juga suka. Suasanya tenang. Terus bangunannya tuh bangunan yang masih kayak autentik. Vintage-vintage gitu nggak sih? Iya, vintage. Unik-unik banget. Ini kayak desa yang santai. Iya. Tenang, nggak ada keributan nih. Iya. Santai banget sih. Di sini tuh banyak banget lansia. Jadi mungkin yang udah pensi-pensi tinggal di sini emang enak banget sih. Iya, mungkin anak mudanya. Ini mungkin teori kita. Anak mudanya kerjanya di Hong Kong. Iya, benar. Kita sampai ke pantainya. Dekat banget. Dekat. Pulaunya enak. Enak banget ya. Enak. Aku pengen deh kalau udah tua tinggal di sini. Ini atraksi yang juga banyak sekali orang datang ke sini. Ke pulau Cheng Chow ini yaitu adalah pantainya. Ini pantai yang sangat bagus. Dan masih banyak orang belum tahu ya. Misatawan luar negeri apalagi. Daerah ini tuh enak banget. Tenang. Kalau kalian ingin cari tempat yang santai. Dan gak terlalu jauh dari Hong Kong. Cuma setengah jam doang. Naik kapal ferry yang face boatnya. Dia bisa nyampe ke sini guys. Perjalanannya enak kok. Dari Hong Kong ke sini tuh enak perjalanan. Dan lihat di pantainya. Wow. 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 Terima kasih telah menonton Oh iya, jika kalian ke Cengcaung, jangan lupa untuk menikmati mochi manganya yang fenomenal Dingin Dingin ya? Menggomochi Gede banget woy 17, itu berarti berapa ya? 35 ribu Gimana? Gak bersuat Seribu perseribu Wajib ya? Seribu perspuluh Manis banget ya manganya? Enak banget woy, aku mau beli 50 nih Gede banget manganya, jamocinya Penyel, lembut Melera di mulut gitu loh Enak banget Yuk beli lagi yuk Wow Guys, ini menggunya gede banget ya Lihatnya kenyal Tipis Dan lebih banyak manganya ya Ini sih bisa makan 3-4 biji ya Tadi kita cuma beli satu, takutnya kan kelihatannya gede Takutnya eneg gitu ya Ternyata enggak Ini aku bisa beli lagi dua Jadi dalamnya itu bener-bener cuma slice mango Tidak ada krim-krim gitu Jadi enggak bikin belenek gitu Enak banget Yuk beli lagi Beli lagi Enak Dan aku juga beli durian mochi Waduh Penasaran banget Ini dua mango Satu durian Soalnya yang mango-nya bener-bener enak banget Jadi penasaran sama yang durian Oh my god Toppingnya banyak banget ya Gila Ini bener-bener durian asli dimasukin gitu Cuman yang ini Mochi-nya memang lebih tebel daripada yang manga tadi tapi duriannya woi. Dapet. Sepuluh persepuluh juga, tapi yang paling wajib banget dicobain tuh si mangganya. Manggonya memang terkenal sih, ikonik di sini. Iconiknya. Tapi yang lain juga enak lah, ada kiwi tadi ya. Iya ada kiwi, ada pisang, stroberi. Tidak hanya mochimanga, di sini juga terkenal akan bakpaunya. Peli apa? Bakpao. Jadi ini bakpao yang terviral di sini. Yang wajib dicobain. Tapi ternyata bakpaunya tuh nggak hangat. Apa harus dihangatin ya? Enggak, dia nggak hangat emang. Coba ya. Jadi dia tuh kayak agak keras gitu guys. Bukan yang empuk banget. Tidak hangat. Kita lihat dulu isinya ya. Apaan nih? Wow. Gede banget isinya. Ini siapa ya? Ceteng hijau. Ceteng hijau kan? Enak. Ternyata dalamnya soft loh guys. Walaupun nggak dihangatin. Cuma emang luarannya dia lebih sedikit alot ya. Keras. Tapi kalau dalam, kayaknya harus dikupas deh. Jadi dalamnya soft. Saking terkenalnya bakpao ini, dia bahkan ada festivalnya ya. Tapi udah lewat kemarin. Jadi kalau kalian datang dan kebetulan ada festivalnya seru banget. Rame banget yang kompetisiin bakpao ini. Pantesan tadi tuh banyak souvenir yang gambarnya bakpao ini ya. Ada gantungan kunci, ada anting, gambar bakpao ini guys lucu. Jadi tuh kayak ikoniknya. Bakpao ini cuma dibuat di sini gitu loh. Makanya ada souvenir-souvenirnya, festivalnya. Enak. Guys, kita balik lagi ke tempat yang ini ya. Gantung-gantungin, gembok-gembok gitu. Kita udah, pokoknya udah buka. Kita akan masuk. Yuk. Kau mulai dapat betul ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selesai eksplor chengcau kita pun balik lagi ke pusat hongkong karena ingin mengunjungi jalan ikonik disini yaitu upper lascar road disini kita bisa belanja barang-barang vintage yang unik-unik dan melihat budaya hongkong jauh lebih dalam lagi guys sekarang kita berada di upper lascar road jadi tempat ini tuh ikonik banget tempat yang boleh bilang banyak jual barang-barang vintage ya dan unik banget terus juga bangunannya tuh bangunan yang agak kuno hongkong kuno banyak orang kesini tuh hunting-hunting foto ataupun rekam-rekam gitu lah ya karena bagus ini Pebi lagi mau beli gelas teh buat papanya ya dan aku bingung semua warnanya bagus jadi lihat aku udah ambil sebanyak ini hahah tuh gak apa-apalah belilah lucu banget semuanya musik 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 kulanja walaupun itu baru nyampe langsung belanja barangnya lucu-lucu banget fintes-fintes gitu ya iya unik banget guys guys belanjanya banyak banget tapi seru sih aku suka kita bisa belanja barang-barang yang unik ya iya jadi ole-ole juga bener jadi yang gak kayak biasa cuma gantungan kunci kayak gitu-gitu kan guys lihat aku beli apa ini kayak wow jadi ada ininya ya unsur lokalnya banget lah iya ini bagus loh jadi pajangan gitu iya dan yang aku suka tempat ini tuh tenang banget sepi padahal ini tuh pusat kota hongkong ya iya dan sepi kita bisa milih-milih barang dengan tenang gak terlalu rame ya iya dan orangnya baik-baik banget iya ramah tidak hanya itu disini juga kita bisa belajar menulis kaligrafi dengan sang master yang terkenal yaitu mister selain belajar menulis kaligrafi disini juga sang master akan memberitahukan tentang arti filosofi setiap nama maupun karakter yang ditulis sungguh pengalaman yang asik untuk dicoba jika kalian berkunjung kesini berkunjung kesini tapi sekarang ini sangat bagus ini wow ini nama mandarin aku apa ada bacanya? li yen fang li yen fang apakah kalian tahu maksudnya? oh ya aku akan menjelaskan aku akan menjelaskan nanti oke oke oh guys ternyata seru banget ya disini ya tadi kita ketemu seorang kaligrafi namanya dan terkenal banget ya Derek Kwok Derek Kwok disini nih dan orangnya baik banget Bebi tadi diajarin nulis nama mandarin kamu ya iya dan ini dibawa pulang iya pokoknya seru banget oke deh kita mau istirahat santai-santai dan kita akan akhiri video kali ini ya bye-bye guys iku indonesi w packaging iya is untung kilalu terus namanya apa makanya sekarang pasti także ay